Nah semalam itu habis hujan deras di daerah emak jadi kayaknya banyak kelapa yang pada jatuh yang udah kirim kayak gini nih Baik deh yuk Baik deh lempar Sadaiana emak dapet rejeki nomplok nih pas lagi bingung cari bahan masakan eh ada nih nemu kelapa jatuh banyak pisang ini mah tau sendiri Sadaiana makan tinggal di daerah pesisir ya makanya gampang pisan buat nemuin pohon kelapa dan nemu lagi beneran banyak kelapa yang jatuh Bapak dan coba koca biasanya kalau beli pun harganya sangat lumayan sampai 4-5 ribu maka bisa lebih sekarang emak jadi punya ide nih dari kelapa yang ini untung ada nemu kelapanya mana ibener banyak banget dan sama kecil-kecilnya mak tapi rata-rata udah kayak gini tuh udah nyoplek udah tua iya dan kalau yang hijau mah di atas atau itu nah biasanya kameramen kalau kelapa udah tua kayak gini pasti pada jatuhan kalau yang punya nggak keburu ngambil jadi ini kan kelapa jatohan kameramen bisa siapa aja yang ngambil bebas dari ke atas itu nggak boleh ya pohon kelapa ini teh sangat menguntungkan Sadaiana nggak perlu perawatan khusus udah gitu setiap bagian tanamannya bisa dimanfaatkan pohon kelapa ini bisa berbuah satu bulan sekali Tidak jumlah buahnya juga banyak pisan hingga belasan butir Tidak semua kelapa yang jatuh bisa ma ambil ya Sadaiana kalau yang udah terlalu kering dan tua mah nggak bisa lagi dimanfaatin soalnya teh udah nggak ada daging buahnya lagi asik nyari kelapa eh mah dapet rejeki nomplok lagi nih emma namu pohon ciplukan mana buahnya suur pisan dehnya woi banyak banget du bikin emas seneng aja nih kameramen mani boronyoi boronyoi kameramen kalau di kampung mama cek cek net kalau bahasa orang luarnya ciplukan manisnya 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 aduh emak seneng pisan woi bisa dapet kelapa gratisan jadi nggak perlu beli ke pasar udah gitu dapet bonus cek cek net oke deh ya sekarang adani mungan mungantet manu win sambil makan cek cek net enak amis dan hai dan akhirnya setelah satu jam mencari dapet juga ini kelapanya tadi adani yang nemu pertama halo sekarang kita mau olah emak mau olah penasaran nggak mau dibuat apa ikuti emak terus ayo ayo ada yang bisa tebak nggak emak mau masak apa dari buah kelapa ini selain kelapa emak juga udah siapin bahan lainnya nih ayah beras ketan gula pasir bubuk panili dan pewarna makanan nah ini dia kelapa yang te dapet ngulung atau nggak mungut udah emak parut ya disayang cara marutnya nggak mau tunjukin karena kameramen rusuk tuh kayak kamaran aku kameramen jadi emak marut tanpa di videoin sama kameramen nah beras ketannya emak masak dulu ya sadayana sedangkan untuk kelapa parutnya masang rai biar rada kering dan mana gula putihnya nah sekarang emak tambahkan gula putih nih mana paneli lanjut masukkan beras ketan yang udah dimasak tadi ya nggak lupa pewarna makanan juga wih menih cantik pisan Udah pada tau belum mau bikin apa betul mau masak wajib kelapa atau sering juga disebut wajib kudapan yang khas betawi yang banyak ditemukan di daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing ada wajib letik dari Jawa Timur yang memakai kacang hijau ada juga wajib dari Jawa Barat yang memakai gula merah dan dimungkus dengan kulit jagung pastinya semua punya rasa legit dan bikin ketagihan sadayana aduk-aduk terus sampai seperti ini ya sampai airnya agak bersulut jadi agak kering sedikit jangan dibiarkan nanti gosong terus dengan api yang sedang kalau sudah matang lanjut emak bungkus ya pakai kertas minyak kameramen mau tahu nggak masalah buatnya gini wajibnya udah sebagian emak bungkus terus adani bukannya mantuin kalah ngari wogun yaudah sekarang katanya adani mau nyobain nih segini dulu aja gua jangan masak banyak wajibnya ah udah lah ini nih nyobain wajibnya guys nih kelapa yang tadi ya dari tadi emak bungkus terus sekarang emak mau bang wajib yang belum dibungkus manis ma hmm kan namanya juga wajib ah wajib mah manis ketannya kerasa ini hmm ternyata hmm kelapanya udah bener kerasa saya emang emang ini wajib kelapa ya ah ya terus ketannya hmm pulun manisnya pas duum aja dimuji-muji masakan sendiri ini teh tapi beneran loh Sadehana enak biisan wajibnya gurih dan manisnya pas nggak bikin giuh gitu dari enam kepala hmm kelapa kepala lain enak puluh lah wajib mah enam kelapa terus peras ketan setengah kilo ya gula putihnya satu kilo setengah jadinya banyak banget ini juga yang belum dibungkus ini udah ada pokoknya jadinya banyak banget kalo wajib pengen awet itu nggak nggak cepet tang nih kata emak emak awet muda matang harus pas terus dijemur biasanya emak ada jemur aneh awet poe emak ii poe tau karena ini udah sore jadi emang nggak bisa jemur besok aja jemurnya gampang pisah loh Sadehana bikin camilan yang satu ini bahannya mudah didapat rasanya udah pasti enak bisa banget nih buat ide kudapan keluarga di rumah atau buat hantaran